Kebahagiaan tampak terlihat jelas dari ratusan warga penerima hunian sementara dari NGO setelah hampir tujuh bulan pasca bencana mereka bermukim di tenda-tenda pengungsian Meski hanya berukuran 3x6, Huntara ini dilengkapi dengan aliran listrik, air bersih, dan kamar mandi di setiap biliknya Fatmawari, salah satu warga penerima Huntara, merasa bersyukur sebab sebelumnya ia telah pasra jika harus terus berada di tenda pengungsian pasalnya selama berada di lokasi pengungsian, ia bersama warga lainnya hanya didata oleh pihak pemerintah untuk mendapatkan Huntara, namun hingga kini realisasi pemberiannya tak kunjung dilakukan Pokoknya saya baru tanggal 9 kesini, nanti artinya Pak Adam itu yang hubungi saya saya kan gak pernah, artinya usul-usul ini, nyapa diam saja pasrah saja, akhirnya Pak Adam yang ngasih itu bilang Ibu Fatma tolong naik ke tahun, tak tahu lihat, kalau mana mau diambil di lokasi ini sendiri setidaknya ada 160 unit Huntara yang dibangun NGO di mana penyalurannya dilakukan secara bertahap kepada korban bencana tim Liputan Radar TV Palu